Hai, jumpa lagi di Trick & Trick Video ringan ini saya buat dengan tujuan untuk menegaskan jawaban mengenai pertanyaan kalian tentang varian Next Parabola Di sana banyak yang menanyakan tentang varian Next Parabola apa yang paling bagus Di antara Next Parabola kuning, Next Parabola merah, Next Parabola putih, Next Parabola hitam, Next Parabola hijau, dan Next Parabola biru Dan saya selalu menjawab gunakan resep Next Parabola kuning versi lama Saya selalu menjawab ini karena berdasarkan pengalaman saya sendiri dan beberapa pelanggan saya yang menggunakan resep Next Parabola versi lama Yang tidak pernah rusak sejak awal pembelian Mungkin ini cuma pendapat sepihak saja atau pendapat subjektif dari saya Buat yang tidak sependapat dengan saya, mohon tenang dan mohon bersabar karena di sini tujuan saya bukan untuk berdebat Tapi untuk menjelaskan seperti apa fisik dari resep Next Parabola kuning versi lama itu Sekedar info, Next Parabola kuning sudah mengeluarkan beberapa versi Mulai dari versi pertama atau versi lama, kemudian versi kedua atau versi baru, dan versi ketiga atau versi terbaru Untuk semua versi ini bisa diupdate dengan menggunakan SP dari Next Parabola kuning versi manapun Lalu, bagaimana cara kita membedakan ketiga versi itu? Kita cukup lihat pada dusboknya dan bentuk resepernya Untuk versi ketiga atau versi terbaru, ini paling gampang membedakannya Di dusboknya dan di resepernya ada tulisan MOLA Next Parabola Kekuatan resep ini sama dengan kekuatan resep varian lain dari resep Next Parabola yang sudah saya sebutkan di atas Rentan rusak jika jarang kita cabut dari stop kontak Untuk versi kedua atau versi baru, di dusboknya bergambar tempat hiburan seperti ini Jika kalian menemukan resep Next Parabola kuning dengan dusbok seperti ini Berarti 100% ini versi baru atau versi kedua Untuk bentuk resepernya sama persis dengan yang versi pertama atau versi lama Nah, untuk memilih versi pertama atau versi lama ini harus jeli Karena resep Next Parabola kuning versi kedua atau versi baru sering disamarkan dan diakui sebagai resep Next Parabola versi lama Dengan cara menukar dusboknya dengan yang versi lama Untuk dusbok Next Parabola kuning versi lama Ada gambar pemain liga Indonesia seperti Bambang Pamungkas dan lain-lain Bentuk resepernya pun sama seperti reseper Next Parabola versi kedua atau versi baru Nah, ini yang sulit ditiru oleh reseper Next Parabola kuning versi lainnya adalah nomor mesinnya Kalian bisa menemukan nomor mesin seperti ini Jika kalian menemukan nomor mesin seperti ini berarti kalian sudah tepat menggunakan reseper Next Parabola versi pertama atau versi lama Nomor mesinnya bisa kalian catat dan simpan Untuk harga dari semua versi Next Parabola kuning relatif sama yaitu antara Rp280.000 sampai dengan Rp300.000 tergantung lokasi dan penjual Harga boleh saja sama, tapi kualitas yang jadi pembeda Semoga ini bermanfaat dan salam trik and trik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.